Yo, apa-apa, 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 selamat datang lagi, selamat datang kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya Dan pada hari ini gue bakal mainin game jadi presiden Waduh, ini udah nyaring ya bunyinya ya Dan ini adalah game yang akan menjadikan kalian semua yang punya cita-cita jadi presiden coy Jadi langsung saja download ini game ya Tapi ini berbayar ya Kalau nggak salah tadi harganya sekitar 4.500 rupiah ya kan Murah aja ya kan, itu kalian sekali beli minum juga itu abis duitnya ya Jadi kalian kalau mau beli game ini langsung saja beli game ya di playstore ada coy Di playstore ya kan, ada ya kan Jadi ini dia gamenya, judulnya jadi presiden Waduh, jadi ini, 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 ini Gue juga penasaran gitu ya kan Jadi bagaimana gue kalau jadi presiden ya kan Apakah akan membuat negara itu bakal makin maju ya kan Kalau bakal makin maju disini gue fix 5 tahun ke depan gue calon Oke, jadi kita langsung saja sentuh untuk mulai Katanya sentuh Eh Nah udah, udah disentuh-sentuh tidak mulai-mulai ya Swipe untuk mulai Kamu terpilih menjadi presiden karena memenangkan 51% suara Wow, benar tipis ya Oke Mantap jiwa, ini 0 minggu berkuasa ya Waduh, masih 0 minggu berkuasa Di atas sini ada logo pengaturan Ada logo senjata Ada logo apa ini, logo alien atau manusia Ini ya, gak jelas ini coy Dan disebelahnya lagi ada logo duit ya Berarti ini adalah logo yang pertama yang senjata itu mungkin tentang kemiliteran ya Tentang pertahanan ya kan Negara yang gue pimpin Yang ini di tengah nih gue yakinnya manusia sih Gak mungkin alien ya kan Oke, itu berarti orang dukung gue apa enggak gitu ya kan Dan disanjutnya lagi ekonomi ya kan Tentang keuangannya Kamu terpilih ya oke Swipe Swipenya kemana Oke Oke, swipe Jika sudah mengerti Swipe kanan Oke, tugasmu sederhana Seimbangkan bar militer, rakyat, dan keuangan Agar tidak penuh maupun kosong Nah, eh Gak boleh penuh Gimana ya Kalau penuh kan biasanya bagus ya kan Eh, tapi kan tidak ada yang sempurna di dunia ini ya kan Wow Oke, jadi gitu langsung saja swipe kanan mengerti ya Negara tetangga menyebut tentara kita lemah Waduh Parah nih Kita gak bisa tinggal diam Eh, tapi gak boleh kan Gak boleh pemarah kan Belum buah saja ya Tapi ini udah deket lebaran ya Ya, tetap gak boleh marah juga Aduh Oke, ini minggu pertama kita berkuasa sudah ya Berkuasa, memerintah lah ya kan Berkuasa itu kayak gimana gitu loh kata-katanya Oke Berapapun akan saya bayar agar perusahaan lain tidak mencuri lahan pasar saya Hah? Wah Wah Wah, ini kenapa nih? Berapapun akan saya bayar katanya Ini ada sebuah kata-kata Berapapun akan saya bayar ini Menurut gue gak bagus ini ya kata-katanya nih ya Aduh, oke Oke, oke, oke Oh Oh Oh, swipe kanan sama kiri ya Kalau swipe kiri Beri saya harta perusahaanmu Kamu meminta pada orang yang salah Eh, maksudnya gimana nih? Oh, berarti ada swipe kanan sama kirinya ya? Berarti kanan baik Kanan enggak Kiri Eh Kanan iya Kiri Jangan Ya, jangan lah Gak setuju gue Bodo amat Tapi keuangan kita kok naik ya? Berarti Eh Oke, sekarang selanjutnya lagi ya Bapak Reno Oke, ini nama Mohon maaf nih ya Apabila ada nama yang sama Ya kan Ini cuma game Cuma game Cuma game ya Santai Oke Bapak Reno Lebih cocok menjadi presiden Daripada anda Wadaw Dia itu penuh kepalsuan Kalau ke kiri Emang saya barang Dibandingin Betul juga ya kan Jangan Kita Dia itu penuh kepalsuan Wah, jangan Gak boleh kita ngatakan seperti itu coy Woy Naik ya tadi ya Rakyat kita naik coy Naik ya kan Ijinkan kami untuk melakukan riset Tentang mutasi Genetika Untuk militer kita Waduh Sulit juga ini ya Kalau gue gak cerna baik-baik Ijinkan kami Untuk melakukan riset Tentang mutasi Genetika Untuk militer kita Bagus ini tujuannya ya Kita hanya Butiran debu Jangan aneh-aneh Waduh Terlalu Terlalu Tentu saja Jangan lupa Buat Yemen Dan J J Apa itu Oke Yaudah Tentu saja Wah Kamu telah berkuasa Selama 5 minggu Wah militer kita tinggi nih Cuman Rakyat kita ini Masih setengah ya Bagus saja Bagus mas ini Tetapi Kayaknya gak bagus ini Kalau militer kita terlalu tinggi Oke Kamu telah berkuasa Oh ternyata gamenya Cuman kayak gini doang ya Cuman kita swipe-swipe Kita Mesetujui Memang seperti itu Kayaknya Presiden itu tinggal Tangan 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 Kayaknya Ini mohon maaf nih Kalau salah Mohon maaf Oke Jadi lanjut lagi Kami Kami butuhkan Kami membutuhkan Kereta cepat Untuk rute Di seluruh kota Hmm Rakyat minta ya Masih bisa naik pesawat Betul juga Permintaan diterima Oh Kayaknya ini Menurut gue Permintaan diterima deh ya Soalnya Kalau pakai kereta kan Rute cepatnya Lebih murah gitu kan Daripada pesawat Oke kita terima Kayaknya keuangan kita turun Betul kan Soalnya kita perlu dana coy Bikin relnya aja Berapa itu Berapa kilo besi Aduh bodo amat Ada warga yang ingin Berfoto dengan anda Pas pampres Lapor nih ya kan Pas pampres Lapor ke gue Gitu kan Jadi Ya Cis Cis Foto sama anak saya saja Waduh Cis dong Masa enggak ya kan Tapi keuangan kita Sangat berkurang ini ya Rakyat lagi nih Kami butuh Pemerataan Infrastruktur Di berbagai daerah Wah Betul juga gitu kan Infrastruktur itu Bagi kalian yang enggak tahu Ya Bagi kalian yang enggak tahu ya Infrastruktur itu Kayak bangunan-bangunan Kayak gitu Nah jalan Diperbaiki Ya kan Contohnya jalan Ya kan Dan Ya apakah Yang dipasilitasi oleh pemerintah Ya kan Contohnya jalan tadi kan Oke Ke kanan apa nih Masih banyak Kebutuhan menjesak lainnya Sedang proses Kayaknya sedang proses ini ya Kayaknya Jawabannya Lebih lembutan Sedang proses gitu kan Daripada masih banyak Kebutuhan lainnya Ini kayaknya sama-sama aja Di cancel gitu loh Padahal Cuman ini bedanya Lembut sama tidak lembut Oke ke kiri Nah naik lagi ya kan Cuman keuangan kita Asal jangan terancem lagi Keuangan kita berbahaya nih Kalo terancem ya Dalmas Apa ini Dalmas Bentar ya Gue cari di internet Dalmas apa anjir Gue gak tahu ya Dalmas Pengendali masa Gue baru tahu ya anjir Aduh 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 Oke Dan ini dia Pembagian nasi bungkus Berlangsung sengit Apa yang sebaiknya dilakukan Waduh Bubarkan masa secara paksa Tambahkan nasi kotak Biar seru Waduh Kayaknya Harus dibubarkan dulu deh ya Walaupun ada kata Secara paksa ini Gak bagus sebenernya ya Cuman kalo tambahkan nasi Biar seru ya Makin Makin Tonjok-tonjokan nanti ya Berbahaya kan Daripada membahayakan Masa Gue Akan Membubarkan Kalo kita tambah nasi Keuangan kita turun Nih keuangannya udah Di ujung nih ya kan Kita kesanakan Oke Adidaya ya kan Kekuatan militer Berada di titik maksimum Oh iya ya Kekuatan militer terlalu besar Sehingga Merakuan kudeta Wah Berbahaya oh ini coy Oke paham paham Terus ngapain lagi nih Oh gagal Tadi berarti ya Oh gagal Kalo sampai maksimal gagal Mana kita coba liat Pengaturannya nih Pencapaian 2 Apa Total bermain 1 Waktu pemerintahan terpendek 9 minggu Oke Kita coba lagi Sampai Semoga lebih dari Berapa tadi 9 minggu ya Oke 9 minggu ya Gitu coba ya Oke kita coba lebih cepat lagi ya Oke Berikan keadilan bagi para Kami Buruh ya kan Oke Buruh Saya pikir dulu Sekarang juga Upah kalian naik Gue gak tau ya kan Gue naikin Apa belum gitu loh Jadi gue Saya pikir dulu deh Ya kan Nah ya kan Marahnya sedikit Apalagi yang tadi anjir Ada warga yang ingin Berpondolongan anda Ya cis lah Nah biar naik kan Sekur anjing membawa lari Topi kesayanganmu Apa yang kamu lakukan Kejar anjing itu Relakan saja Relakan lah Duit juga Banyak banget ini Kan ini keuangan negara boy Bukan keuangan kita Pribadi ya kan Kalo topi kita Di Bawa anjingnya Bodo amat gitu kan Kok disini Uang rakyat yang kurang Wah Ini bahaya nih kan Berarti Bukan gue ya kan Aduh gue gak pake duit rakyat anjir Tahun ini Uang negara kita Kita mengalami kerugian Nah apa yang harus kita lakukan Tahun ini negara kita Mengalami kerugian Ajak kerja sama investor asing Kurangi uang dinas Yang tidak perlu Aduh Bingung dia Kayaknya Lebih baik daripada Investasi asing Kayaknya Dan yang tidak perlu Dan yang tidak perlu kan Kalo tidak perlu Bukan apa kita udah danain Nah Nah duit tambah Rakyat tambah Bagus Kami berhasil Mendarat di bulan dengan selamat Bagus Jangan lupa selfie Biar gak dikira Wax Bodo amat Segera bangun hotel Untukku Eh bodo amat Ya selfie lah Bodo Tolong naikkan pajak Untuk barang impor Agar pengusaha Seperti kami Cepat berkembang Tentu saja Produk lokal harus berjaya Lebih mahal dari ini Maka investor asing Akan kecewa pada kita Betul juga sih Tapi Wah Kamu terlalu berkuasa 5 minggu Aduh Kamu terlalu percaya dengan Rakyatmu Hingga seorang Seseorang racunimu Yaelah 5 minggu doang Gue bertahan guys Oke temen-temen Ini gue bakal akhiri ya Sampai sini dulu videonya Kalo kalian suka Gue bermain game Jadi presiden ini Presiden Ricky Rahman 2000 berapa Iya jangan Dan ini bakal gue lanjutin lagi Kalo kalian suka ya kan Silahkan klik tombol like Sampai 100 Kalo like-nya tulus Sampai 100 Langsung saja Gue gasken lagi ya kan Ini oke Dan ini tadi gue Salah sekali ya Gue Gue gak liat tadi Itu rakyat Barometer Rakyatnya terlalu tinggi Coy Jadi bakal Gue lanjutin lagi nanti Kalo like-nya 100 Oke Sekian dulu video pada hari Terima kasih Bila kalian sudah nonton Video gue sampai Akhir video Jangan lupa di like Share Subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Gimana Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya